Apa ya jadinya jika bos gangster bertukar tubuh dengan murid yang culun? Penasaran gak dengan filmnya? Tenang, karena kami dalam beberapa tahun ke depan akan menceritakannya. Film ini mengisahkan tentang seseorang bernama Panso yang bekerja sebagai gangster. Dia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaan di dunia gangster tentunya tidak lepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika Panso mengutuskan tangan kanannya yang bernama Mansul untuk mendatangi suatu pabrik. Tujuannya datang ke pabrik ini adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak tua si pemilik pabrik yang tadinya menolak akhirnya menyetujui setelah diancam tangannya akan dipotong. Di tempat lain, Panso yang sedang makan di suatu restoran didatangi oleh seseorang bernama Bo Xiang. Dan nampak dari keduanya terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Dan ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Panso yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso bertemu dengan murid culun bernama Dongyun di suatu kedai. Dongyun yang buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya nenek si pemilik kedai menyuruh Panso untuk membayarnya. Dengan muka Panso yang agak kesal, dia juga diberitahu oleh si nenek bahwa Panso ini akan mendapatkan hadiah. Adegan berpindah di atas suatu gedung. Terlihat Dongyun sedang mengambil sepatu miliknya. Ya, nampaknya Dongyun ini sedang dikerjai oleh teman-temannya. Tiba-tiba Dongyun terpeleset dan terjatuh ke bawah. Menjatuhi si Panso yang kebetulan ada di situ dan mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka saling bertukar tubuh. Panso sudah sadar. Namun Dongyun yang berada di dalam tubuh Panso belum sadarkan diri. Tanpa si Panso ini kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Di sini juga kita diperlihatkan ayah dari Dongyun yang ternyata adalah bapak tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dongyun mendapatkan info dari dokter bahwa anaknya ini sedikit hilang ingatan. Padahal yang di dalam tubuh anaknya tersebut adalah Panso yang ternyata seorang ketua gangster. Ayahnya yang merasa anaknya telah dibuli. Memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya sepihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Di sinilah Panso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Baru di hari pertamanya masuk sekolah, Panso sudah harus berurusan dengan siswa Badung. Dikarenakan Panso membela seorang siswi yang sedang dibuli. Dikira Panso di sini akan dihajar habis-habisan. Eh ternyata malah Panso yang menghajar murid Badung tersebut. Jelas saja Panso ini adalah bos gangster yang ternyata memiliki ilmu bela diri. Yang cukup mumpuni. Belum puas dihajar oleh Panso, siswa Badung tadi mencari masalah lagi. Dengan memukuli siswa culun lainnya. Namun sayangnya, Panso muncul lagi dan langsung memberikan mereka pelajaran. Panso juga menyita HP dari salah satu siswa Badung tersebut. Saat iseng buka galeri HP dari siswa Badung tadi, Panso menemukan video Dongyun yang dibuli. Sesaat sebelum dia jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Panso mengembalikan HP itu. Dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Kalau siswa-siswa Badung tadi berbuat onar lagi. Di tempat lain, Soyun istri Panso sedang berselingkuh. Dan tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang. Bos Yang mengajak bekerjasama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster. Yang tidak lain adalah ayah Soyun. Karena diancam akan dibocorkan terkait perselingkuhannya, Akhirnya Soyun menyetujui. Suatu malam, Panso menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Panso yang sedang berada di dalam tubuh Dongyun. Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, Akhirnya Panso bisa meyakinkan Mansul. Suatu hari di gang sempit, Panso bertemu dengan Hyung Chung, Wanita yang telah dibela saat sedang dibuli di sekolahnya. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Misun, Yaitu ibu dari Hyung Chung, Yang datang menghampiri. Dan Panso mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut dulunya adalah kekasih dari Panso. Setelah dari kejadian tersebut, Mansul mengambil rambut dari kepala Panso, Dan Panso juga mengambil rambut dari kepala Hyung Chung. Ternyata Panso ini bertujuan untuk melakukan tes DNA. Iya, Panso keinget dulu pernah enak-enak sama si Misun. Panso sangat kaget mengetahui hasil tes yang menyatakan bahwa Hyung Chung ini benar adalah anaknya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima karena siswi yang selama ini dibuli adalah anaknya sendiri. Panso meminta tolong kepada Mansul Untuk mematahkan kaki siswi Badung yang sering membuli anaknya. Namun jelas saja ditolak, Karena Mansul tidak ingin menyakiti anak kecil. Mansul mempunyai inisiatif lain yaitu dengan mengajak Hyung Chung ikut bela diri Agar bisa melawan saat dibuli. Singkat cerita, Setelah latihan yang cukup keras, Panso bisa mencapai tubuh ideal Dan membuat siswi di sekolahnya terpesona. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Hyung Chung Dan disini terjadi momen sedih saat si Panso melihat foto masa kecil Hyung Chung. Di adegan lain, Ayah Dongyun yang baru pulang kerja Dihadang oleh segerombolan preman Yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ia dipukuli, Panso datang dan akan menolong. Namun Ayah Dongyun malah menghalanginya Dan alhasil ia malah dipukuli sampai tersadarkan diri. Panso yang tidak terima, Mengirimkan Mansul untuk memberikan pelajaran terhadap gangster penagih hutang tersebut. Satu lawan banyak, Apakah Mansul akan dikeroyok? Tentu saja tidak. Mansul juga memiliki ilmu bela diri yang mumpuni Dan akhirnya mampu mengalahkan mereka semua. Di sekolah, Hyung Chung juga dapat mengatasi siswi-siswi padung yang sering membulinya. Adegan berpindah lagi di kedai Misun. Tampak Panso terlibat perkelahian dengan perkumpulan bapak-bapak jamit yang sedang mabuk. Karena mereka telah menggoda Misun. Setelah perkelahian, Panso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Dongyun ini adalah dirinya. Awalnya Misun tidak percaya. Namun Panso berhasil meyakinkannya, Walaupun begitu, Bukan respon baik yang diterima Panso, Misun sangat marah karena Panso telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Hyung Chung diajak datang ke pesta oleh Pak Boy di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyung Chung menerimanya. Akhirnya Hyung Chung beneran datang ke pesta tersebut. Siswa culun yang sedang melayani siswi-siswi badung, tidak sengaja mendengar pembicaraan mengenai Hyung Chung yang akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak datang ke pesta menemani Hyung Chung karena dia ada janji bertemu dengan Misun di suatu restoran. Lagi-lagi Panso meminta maaf akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan tidak memaafkannya. Saat Panso sedang menahan Misun yang berusaha untuk pergi, tiba-tiba dia ditelepon oleh si culun yang menginfokan bahwa putrinya si Hyung Chung akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Mengetahui hal itu, Panso langsung bergegas menuju ke tempat pesta. Benar saja, Hyung Chung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Ia dipaksa meminum segelas besar air keras, namun ia menolak. Akhirnya ia dikerjai oleh teman-temannya di sana. Untungnya tak lama kemudian, Panso datang untuk menjemput Hyung Chung. Saat hendak pergi, Panso ditahan dan lagi-lagi terjadilah perkelahian. Cukup mudah bagi Panso untuk mengalahkan mereka semua. Balik lagi ke dunia gangster, Panso bertemu dengan Mansul di suatu tempat. Dan Panso mendengar berita bahwa istrinya bersetongkol dengan Boss Yang. Akhirnya Panso meminta pertolongan Mansul untuk mengirim surat kepada ayah meretuanya. Hyung Chung yang semakin hari makin dekat dengan Panso, mulai merasakan jatuh cinta. Dan mengungkapkannya kepada Mansul. Jelas saja ditolak. Masa iya pacaran dengan anaknya sendiri? Di suatu malam, Boss Yang berada di kamar tubuh Panso. Ia berencana melakukan pembunuhan. Namun Dong Yun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Boss Yang kaget melihat hal tersebut, dan akhirnya terjatuh dan tersadarkan diri. Dong Yun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya. Dikarenakan dia berada di dalam tubuh orang tua, jelas membuat ayahnya kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian, Panso datang dan menjelaskan kepada Dong Yun untuk membantu dirinya memperbagi hubungan dengan Misun. Keesokan harinya, Panso datang bersama Dong Yun ke kedai Misun. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba didatangi oleh Boss Yang bersama anak buahnya. Iyah, mulai lagi perkelahian. Awalnya Panso bisa mengungguli musuhnya. Namun Boss Yang berbuat curang dengan memukul kepala Panso dari belakang, yang akhirnya Panso terpojok. Di sini Boss Yang tidak mengetahui bahwa yang di Asandra itu adalah Panso, yang berada di tubuh murid SMA. Boss Yang tahunya Panso sedang mengumpet di dalam dapur, dan menyuruhnya untuk keluar. Eh, yang keluar Misun dengan mengancam akan meladakan tabung gas yang bisa mengancurkan mereka semua. Karena Boss Yang tidak mau mati konyol, akhirnya Boss menyerah dan pergi. Lagi-lagi di sini terjadi adegan yang sedih, di mana Misun mendekati tubuh asli Panso, ia melihat wajah Panso dan akhirnya Misun bisa memaafkan Panso. Di tempat lain, yaitu di kediaman kepala gangster, So Yun sudah ketahuan bahwa dia sudah berhianat. Setelah kepala gangster atau ayahnya tersebut membaca surat dari Panso. Panso yang masih ingin mendapatkan warisan dari mertuanya, meminta tolong kepada Dong Yun untuk menemui ayah mertuanya. Awalnya semua berjalan lancar, kepala gangster lebih berpihak kepada Panso. Namun di sini So Yun tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia, bahwa Panso sudah memiliki anak yang bukan dari So Yun. Keadaan memburuk ditambah alat komunikasi yang Dong Yun gunakan rusak. Dong Yun tidak bisa mendengar arahan dari Panso, dan bingung harus berkata apa. Akhirnya Dong Yun mengungkapkan menolak warisan dan meninggalkan dunia gangster. Kelihatannya Dong Yun ini ingin melihat Panso lepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso sudah menunggu Dong Yun di depan. Kukira di sini Panso akan menghajar Dong Yun. Tapi malah sebaliknya, Panso bangga dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Dong Yun. So Yun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya, memutuskan untuk menabrak Panso dan juga Dong Yun. Di sini Panso berhasil menyelamatkan Dong Yun, namun naas dirinya yang tertabrak. Di rumah sakit, Panso sedang sekarat dan dia menjelaskan semuanya kepada Yun Chun, yang juga berada di situ. Panso meminta maaf atas masa lalunya, namun Yun Chun masih nampak kebingungan. Akhirnya Panso pingsan dan disusul oleh Dong Yun. Saat operasi, Panso bertemu dengan nenek yang ada di kedai. Nampaknya nenek ini ingin membantu Panso untuk memperbaiki masa lalunya. Bagi kalian jangan khawatir ya, ini happy ending kok. Tubuh Panso dan Dong Yun sudah kembali seperti semula. Kini mereka hidup bahagia sebagai keluarga pengusaha. Dong Yun dan Yun Chun juga semakin akrab dan tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe kalau kalian suka. Kalau gak suka subscribe juga ya. Hehe Hehehe Terima kasih sudah menonton video ini.